Kita akan awali berita satu siang pemirsa dengan informasi seorang pria berinisial FR ditangkap unit reskrim Polsek Metro Taman Sari, Jakarta Barat setelah ketahuan memperkosa anak di bawah umur yang merupakan anak dari mantan kekasih pelaku. Seorang pria berinisial FR ditangkap unit reskrim Polsek Metro Taman Sari, Jakarta Barat karena memperkosa anak di bawah umur yang merupakan anak dari mantan kekasihnya sendiri. Pelaku ditangkap usai adanya laporan orang tua korban yang mendapati aduan dari anaknya yang mengalami sakit di bagian kemaluan saat buang air kecil. Dari pengakuan korban, pelaku telah memperkosa korban sebanyak enam kali di lokasi yang berbeda dengan modus dicekoki minuman keras terlebih dahulu. Modus pelaku mengajak korban meminum minuman keras. Setelah korban mabuk, pelaku melakukan pencabulan kepada korban anak di bawah umur. Pelaku melakukan kejahatannya sebanyak enam kali. Tiga kali di wilayah Taman Sari dan tiga kali di wilayah Kemayoran, Jakarta Prusat. Aksi pelaku terungkap berkat korban yang mengeluhkan sakit di kemaluan. Setelah itu bersama keluarga melaporkan ke Polsek Metro Taman Sari. Pelaku berhasil diamankan di wilayah Danau Sunter. Kini pelaku ditahan di Mapo Sektro Taman Sari, Jakarta Barat. Pelaku dikenakan pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Zikrullah Subhi, Jakarta.